Inilah bangsa Indonesia, dicurangin, bangun lagi. Itu bukti yang kita bangsa kuat. Hari ini kita buktikan, seperti yang Pak Jokowi bilang, revolusi mental. Kita mulai dari cakak bola. Ayo! Tidak terkawas, cuncak siang, tinggal permisi. Kabar buruk bagi Timnas Korea Utara. Erik Thohir instruksikan ini pada Timnas Indonesia. Terik matahari yang menyinari lapangan latihan Timnas Indonesia U24 tampak seolah menambah semangat dalam tubuh para pemain. Namun, kabar buruk telah mencapai Korea Utara menjelang pertandingan krusial mereka melawan Timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2023 yang dijadwalkan pada 24 September. Tidak lain dan tidak bukan, Erik Thohir. Sosok kuat di balik sepak bola Indonesia telah mengebrak dunia sepak bola dengan perintahnya yang mendebarkan. Ini pertandingan hidup dan mati. Belalah negaramu mati-matian di pertandingan ini. Demikian tegas Erik Thohir. Erik Thohir, ketua badan sepak bola Indonesia PSSI telah mengambil inisiatif luar biasa untuk memotivasi Timnas Indonesia. Dalam pertemuan tertutup dengan tim, kata-katanya seolah menyulut api semangat dalam diri para pemain. Erik Thohir berkata, Ini bukan hanya pertandingan biasa. Demikian ujarannya dengan mata berkobar. Ini adalah kesempatan kita untuk mengharumkan nama bangsa. Mainkan pertandingan ini dengan jiwa dan raga. Berikan yang terbaik untuk Indonesia. Perintah ini telah menciptakan atmosfer penuh semangat di antara pemain dan staff pelatih. Mereka merasa bertanggung jawab untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh Indonesia. Korea Utara, yang selama ini memiliki hubungan yang rumit dengan dunia luar, mencermati perkembangan ini dengan cermat. Media pemerintah Korea Utara mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap semangat yang menyala-nyala di Timnas Indonesia. Mereka menganggap perintah Erik Thohir sebagai tindakan yang mencurigakan dan mencurigai adanya motif tersembunyi. Surat kabar utama di Korea Utara menulis, Kami merasa Timnas Indonesia mungkin memiliki agenda yang tidak terungkapkan dalam pertandingan ini. Kami harus tetap waspada dan bermain dengan hati-hati. Komentar ini mencerminkan ketegangan yang muncul menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Reaksi terhadap perintah Erik Thohir tidak hanya terbatas pada Korea Utara, tetapi juga mencapai media luar negeri. The New York Times dari Amerika Serikat menyoroti perintah Erik Thohir sebagai tindakan yang tidak biasa dan menganggapnya sebagai tanda bahwa Timnas Indonesia U24 berambisi meraih kemenangan besar dalam pertandingan ini. Mereka mencatat bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim dan dapat mengubah dinamika grup secara signifikan. Surat kabar tersebut juga menekankan bahwa semangat Timnas dapat mempengaruhi hasil pertandingan dan mengingatkan bahwa dalam sepak bola, tak selamanya tim yang diunggulkan yang menang. Mereka memprediksi pertandingan akan menjadi salah satu yang penuh drama dan ketegangan. The Guardian dari Inggris mengambil sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat perintah Erik Thohir sebagai tindakan yang mencerminkan semangat sejati dalam olahraga, berjuang keras untuk meraih kemenangan. Mereka mencatat bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang penuh semangat dan hal ini akan membuat pertandingan menjadi lebih menarik untuk disaksikan. Surat kabar tersebut mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang sering gali tak terduga dan perintah ini bisa menjadi salah satu elemen yang membuat pertandingan ini penuh kejutan. Dalam beberapa hari menjelang pertandingan melawan Korea Utara, dunia sepak bola penuh antisipasi. Kombinasi perintah Erik Thohir, ketegangan politik, dan semangat juang kedua tim membuat pertandingan ini menjadi sorotan utama. Penggemar sepak bola di seluruh dunia bersiap-siap untuk menyaksikan pertandingan yang penuh dengan emosi. Dalam waktu dekat, dunia akan melihat apakah perintah mendebarkan dari Erik Thohir akan membantu Timnas Indonesia U24 meraih kemenangan bersejarah melawan Korea Utara di ASEAN Games 2023? Atau apakah Korea Utara akan mampu mempertahankan ketegangan mereka dan meraih hasil yang diinginkan? Satu yang pasti, dunia sepak bola akan menaruh mata mereka pada pertandingan ini sebagai salah satu momen bersejarah dalam ASEAN Games. Di bawah langit biru yang cerah, lapangan latihan Timnas Indonesia U24 menjadi saksi ketekunan dan hasrat tiada tara. Latihan keras ini bukan sekedar rutinitas harian, melainkan persiapan akhir menjelang pertandingan krusial melawan Korea Utara di ASEAN Games 2023 yang akan digelar pada 24 September. Namun, yang membuat dunia terperangak bukan hanya semangat tim ini, melainkan bagaimana media Cina dan luar negeri heboh terhadap perjuangan mereka. Sejak pengumuman jadwal pertandingan melawan Korea Utara, antusiasme di seluruh Indonesia meroket. Timnas Indonesia U24 telah menjadi bahan pembicaraan utama di kantin-kantin kantor dan warung-warung kopi. Garuda Fans, sebutan untuk penggemar setiap timnas, berduyun-duyun menuju stadion untuk memberikan dukungan tak tergoyahkan. Para pemain merasakan beban tanggung jawab besar yang mereka emban. Mereka tahu bahwa di pundak mereka terletak kebanggaan bangsa. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membangkitkan semangat bangsa Indonesia mendorong generasi muda untuk mengejar impian mereka yang paling besar. Ketika matahari masih terbenam di ufuk timur, para pemain timnas Indonesia telah bersiap di lapangan latihan. Sesuatu yang lebih dari sekedar persiapan biasa tengah berlangsung. Mereka sedang menjalani latihan yang luar biasa intensif. Fokusnya adalah peningkatan kemampuan teknis, strategi permainan, dan kebugaran fisik yang optimal. Indra Shofri, pelatih yang ulung yang sudah membuktikan dirinya memimpin latihan dengan semangat dan tekat yang tak tergoyahkan. Dia tahu bahwa sukses di lapangan bergantung pada persiapan yang matang. Selain itu, dia menjadi sumber inspirasi bagi para pemain. Mengingatkan mereka akan pentingnya pertandingan ini dalam mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Media Cina terkesima oleh dedikasi dan hasrat timnas Indonesia dalam menjalani latihan ini. Surat kabar dan stadsun televisi utama di Cina memberikan sorotan eksklusif pada persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Korea Utara. Mereka menggarisbawahi usaha luar biasa yang telah dilakukan oleh tim ini. Salah satu artikel yang terbit di People's Daily, surat kabar utama Cina menyoroti transformasi dramatis timnas Indonesia U24 dari tim biasa menjadi pesaing yang tangguh di panggung internasional. Mereka takjub pada kerja keras pemain dan pelatih yang telah merubah tim ini menjadi kekuatan besar yang patut diperhitungkan. Bahkan, media Korea Utara juga tidak tinggal diam. Mereka mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan perhatian besar. Mereka memberikan komentar yang penuh hormat terhadap semangat dan tekat tim ini. Media Korea Utara melihat pertandingan melawan timnas Indonesia sebagai sebuah ujian yang sesungguhnya. Mereka menyoroti prestasi luar biasa timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menjadi salah satu tim muda yang mampu bersaing di level internasional. Terima kasih telah menonton!